Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel aku Nah di video kali ini aku akan sedikit memberi Prediksi awal jelang pertandingan antara Madura United vs Persita Tangerang Nah kali ini Madura United teman-teman akan menjamu Persita Tangerang Pada laga pekan ke-28 Mereka di BRI Liga 1 tahun 2023-2024 Pertandingan tersebut akan dihala di Stadion Gelora Bangkalan Madura Saat ini Madura United berada di peringkat ke-5 kelas men sementara BRI Liga 1 tahun 2023-2024 Dan Laskar Sapeh kerap mengoleksi 42 angka dari 27 laganya Sementara Persita Tangerang berada di posisi ke-16 kelas men sementara BRI Liga 1 tahun 2023-2024 Dan mereka meraih 28 poin dari 27 pertandingannya Mereka di posisi kedua tim Maksudnya meski di posisi kedua tim di kelas men terpau jauh Hal ini tak akan mengurangi sengitnya pertarungan antara kedua tim nih teman-teman Dengan motif berbeda Madura United dan Persita Tangerang sama-sama membidik poin penuh pada laga ini Madura United mengincar kemenangan untuk menjaga peluang mereka lolos ke babak 4 besar Sementara Persita Tangerang perlu poin untuk lolos dari jerat zona degradasi Pada laga sebelumnya kedua tim sama-sama menelan kekalahan nih teman-teman Madura United dikalahkan Bayangkara FC Sementara itu Persita Tangerang dibekuk oleh Borneo FC Nah untuk prediksi pemain yang akan turun pada laga kali ini Kita mulai dari Madura United Akan ada Lucas Frigeri Novan Setia Sasongko Klebersen Martians Kleberten Martins Fahruddin Arianto Koko Ari Araya Jakob Mahler Rejaja Riki Aryansyah Rian Toh, Abiyoso, Malik Risaldi, dan Salim Tuharea Sedangkan Persita Tangerang akan ada Kurniawan Kartika Aji M. Toha Javlon Gusenov Christian Rontini Mario Jardel Sin Yongbe Ihsam Kurniawan Irsyad Maulana Abrizal Umanailo Norberto Ezerkwil Fidal Abrizal Umanailo Dan Ramiro Fergonsi Dan untuk prediksi pribadi dari aku nih teman-teman Jelang pertandingan antara Madura United versus Persita Tangerang Nah meski sama-sama tak mendapat poin pada laga sebelumnya Madura United sedikit lebih diuntungkan teman-teman Karena bermain di kandang sendiri yakni di Madura teman-teman di Gelora Bangkalan ya Dan dengan kondisi ini Laskar Sape Kerap yakni julukan dari Madura United Akan lebih dijagokan untuk mengemas poin penuh Jadi mungkin segitu dulu yang bisa aku sampaikan Sekali lagi aku ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua Yang sudah mendukung channel aku Dan terima kasih juga sebesar-besarnya Tanpa kalian Aku tidak akan menjadi Maksudku Youtube aku gak bakal jadi Jadi gak bakal berkembang seperti yang sekarang Jadi mungkin segitu dulu Terima kasih Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like Bye bye